selamat menikmati ini ada 150 gram cumi asinnya disini ada cabai hijau, cabai rawit merah dan 1 buah tomat kemudian disini ada bawang merah, bawang putih, lengkuas dan daun salam semua bahan sudah siap, sekarang kita mulai saja pertama-tama kita akan iris bumbunya dulu kita akan iris cabai hijaunya dulu oke, iris semua ya sampai habis lalu kemudian kita akan iris cabai rawit merahnya ya oke, satu persatu ini buat rasa pedasnya ya, rawit merah ini ya oke, kalau cabai hijau itu buat aroma sedapnya ya karena cabai hijau itu tidak ada rasa pedasnya oke, ini buat rasa pedasnya kita pakai cabai rawit merah ya oke kemudian kita iris tomat ya kita satu tomat besar ini kita semuakan ya untuk rasa asamnya ya nanti rasanya itu akan berasa asam pedas ya kemudian nanti saat masak kita akan tambahkan gulanya lebih banyak ya jadi akan terasa nanti asam pedas manisnya oke cabai tomat sudah diiris kemudian kita akan iris bawangnya ya oke kita cuci daun salamnya dulu ya oke kemudian kita iris dulu lengkuasnya ya ini menambah aroma ya lengkuasnya itu oke, kemudian kita iris bawang merahnya oh iya, aroma lengkuas itu membuat sedap masakan guys itu bikin sedap ya kita kalau untuk tumis-tumisan yang memakai kecap itu kita harus menggunakan lengkuas ya itu bagi yang suka ya itu kalau saya pakai itu karena aroma itu akan berbeda kalau kita pakai lengkuas oke kita rajang bawang putihnya ya kecil-kecil kemudian kita selesaikan semua oke, sudah selesai semua bumbu sudah diiris ya guys ya oke sekarang kita akan persiapkan air untuk merebus cuminya ya oke kita siapin dulu ya setelah air mendidih kita akan masukkan cuminya ya oke kita rebus sampai airnya sisa setengah ya untuk menghilangkan rasa asinnya dan sedikit baunya itu ya oh iya guys tadi aku lupa ya gak menambahkan kecap di video pertamanya ini kita akan menggunakan kecap nanti ya di saat menumis bumbunya ya oke ini dia ya cumi yang sudah direbus tadi tadi aku sudah potongin dan aku buangin tulang-tulangnya ya ini sudah dicuci bersih ya dan siap untuk dimasak dan sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya untuk menumis come on oke minyaknya sudah panas ya guys ya sekarang kita tumis dulu bawang merah, bawang putih, lengkuas beserta daun salamnya ya oke tumis sampai harum ya oke oh iya guys mohon maaf ya jika sedikit berisik ya berhubung rumahku di pinggir jalan ya banyak suara-suara kendaraan dan suara bising-bising dan suara lain-lainnya mohon maaf ya kita enjoy aja masak oke setelah bawang harum kemudian kita masukkan irisan cabai dan tomatnya ya oke kita tumis sampai layu ya oke biarkan dia sampai setengah matang ya oke setelah bumbunya sudah setengah layu ya maksudnya matang ya bukan layu kemudian kita masukkan cuminya ya oke kita aduk rata lalu kemudian kita tambahkan air oke secukupnya aja agar bumbu meresap ya guys ya oke dan kita aduk rata biarkan dia mendidih oke kemudian kita masukkan gula pasirnya 3 sendok teh ya sengaja ya sedikit banyak gulanya biar ada dominan rasa manisnya ya oke kita gak perlu menambahkan garam ya karena si ini apa cumi ini udah ada asinnya ya walaupun tadi sudah direbus asinnya tidak akan hilang oke kemudian kita tambahkan kecapnya ya satu saset saja sudah cukup oke untuk menambah rasa manisnya oke kalau asinnya sudah cukup dari bawahan cuminya ya dan ini juga sudah berkurang ya asinnya saat rebus tadi oke biarkan dia sampai mendidih ya maksudnya biarkan dia mendidih tunggu saat lalu kita tambahkan sedikit penyedap ya buat gurih-gurihnya gitu loh ya bagi yang gak suka penyedap kalian boleh kalau gak menggunakan penyedap oke ini udah mulai saat ya nah ini dia guys sudah mateng ya kita tuang saja ke wadah ya ke mangkok atau terserah lah di rumah ada apa mangkok piring atau apa saja ya untuk menghidangkannya oke jika kalian ingin coba ikutin caranya seperti tadi dan ini rasanya enak banget loh guys ya rasanya itu asam pedas manis dan gurih buat kalian yang suka petai kalian juga bisa menambahkan petai kok oke dan sampai disini dulu ya video kita kali ini jangan lupa like share komen and subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum bye 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 Terima kasih telah menonton!